Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempersentasikan mengenai kesehatan mental dalam perspektif Islam. Perkenalkan, nama saya Editha Rizky Fitrian, NIM 151. Nama saya Ellen Dahlia Indahutami, NIM 152. Baik, silakan slide-nya next. Saya mulai presentasinya. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan keadaan kesejahtera di mana setiap individu menyadari potensi dirinya sendiri sehingga dapat mengatasi tekanan yang normal dalam kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan baik, serta mampu memberikan konstribusi untuk komunitasnya. Next. Selanjutnya, kesehatan mental dalam perspektif Islam. Perspektif Islam tentang kesehatan mental memberi arti penting untuk memahami pola perilaku, tujuan, perasaan, intelijensi, emosi, pikiran, nilai-nilai spiritual, konflik manusia, dan kondisi mental sebagai keseluruhan gaya hidup individu. Muslim percaya bahwa manusia diciptakan di atas ahsan ul-taqwim keadaan terbaik, tetapi juga telah diberi kebebasan pilihan untuk melakukan yang baik maupun sebaliknya. Dengan demikian, perspektif Islam tentang orang normal bukanlah seseorang yang sempurna, tetapi individu aktif yang kebutuhannya biologis, psikologis, dan sosial terpenuhi dalam kerangka spiritual atau moral tanpa menyebabkan kerugian atau konflik dengan orang lain. Perspektif Islam lebih mengutamakan kolektivisme, spiritualitas, agama, stabilitas, moralitas, berbagi, dan peduli terhadap perkembangan individu dan masyarakat yang sehat. Menurut pandangan Islam, kesehatan mental merupakan suatu kemampuan diri individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kekebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, selain definisi di atas, kesehatan mental dapat dimaknai sebagai kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Makna kesehatan mental mempunyai sifat-sifat yang harmonis dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia, dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan alam. Selanjutnya, ada ciri-ciri mental sehat. Menurut Muhammad Mahmud, karakteristik mental sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemapanan, ketenangan, dan rileks batin dalam menjalankan kewajiban, baik terhadap dirinya, masyarakat, maupun Allah. Yang kedua, memadai dalam beraktifitas. Yang ketiga, menerima keadaan dirinya dan keadaan orang lain. Yang keempat, adanya kemampuan untuk menjaga diri. Yang kelima, kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik secara baik tanggung jawab keluarga, sosial, maupun agama. Keenam, memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat. Yang ketujuh, kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial, yang baik yang dilandasi sikap saling percaya dan saling mengisi. Yang kedelapan, memiliki keinginan yang realistik, sehingga dapat diraih secara baik. Dan yang terakhir, adanya rasa kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan, dan menyikapi atau menerima nikmat yang diperoleh. Selanjutnya, ada sakit mental dalam perspektif Islam. Sakit mental sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 10 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, sisa siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah, menurut Aryadi, sakit mental dalam perspektif Islam yakni keyakinan individu terhadap kebenaran Muhammad SAW yang sangat lemah. Kelemahan keyakinan ini menimbulkan kedengkian, iri hati, dan dendam terhadap Muhammad SAW, oleh wassalam, agama, serta saudara seiman. Hal serupa turut disampaikan oleh Faruqi. Penafsiran Islam tentang kebenaran mental adalah disebabkan oleh keraguan dan disasosiasi karena kebutuhan seseorang yang mendesak atau tekanan dari luar yang berbenturan dengan ajaran Nabi dan Al-Quran. Dasar pemikiran Islam yang mendasarinya adalah bahwa disiplin moral seseorang melalui ajaran Islam dan praktik akan mencegah penyakit mental. Menurut Aryadi, ciri-ciri mental yang tidak sehat ialah yang pertama, perasaan tidak nyaman, yang kedua, perasaan tidak aman, yang ketiga, kurang memiliki rasa percaya diri, yang keempat, kurang memahami diri, yang kelima, kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial, yang ketujuh, ketidakmatangan emosi, dan yang terakhir, kepribadiannya terganggu. Sekian materi dari kelompok keempat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!